Jadi misalnya harga dunia dibawah harga kesimbangan domestik, tentu kita mengimpor. Tapi oleh pemerintah dikenakan tarif impor. Apa yang terjadi? Sewaktu belum dikenakan tarif, yang kita impor itu sebesar key 1 dikurangin key yang sebelah kiri. Lebar. Tapi setelah dikenakan tarif, harga akan naik sebesar tarif itu menuju ke arah harga kesimbangan. Sehingga apa yang terjadi? Jumlah yang diimpor menjadi berkurang akibat adanya tarif tersebut. Jadi tarif impor itu mengurangi jumlah kuantiti daripada yang diimpor. Jadi mengurangi kuantiti. Nah kita lihat sekarang surplusnya. Tadi sebelum dikenakan tarif, konsumer surplus itu adalah ABCDEF. Jadi di atas harga dunia, di bawah kurva, garis kurva diman. Yaitu konsumen surplusnya ABCDEF. Kemudian produser surplusnya sebelum ada pengenalan tarif impor itu adalah G. Nah sekarang dengan adanya tarif impor, besaran tarif dikali dengan kuantiti yang diimpor itu adalah area E. Itu merupakan revenue daripada pemerintah. Pemerintah adalah revenue pemerintah. Nah sehingga kalau kita totalkan, kita lihat bahwa dengan adanya tarif impor, konsumer surplus menjadi A plus B. Kemudian produser surplus menjadi GC. Kemudian yang E itu diterima oleh pemerintah sebagai penerimaan pemerintah. Nah D sama F itu merupakan kerugian. Date with loss, kerugian berkabat mati. Jadi kita tahu dari dengan impor ini, tarif impor ini, dampaknya adalah perdagangan menjadi lebih kecil kuantitinya. Kemudian total surplusnya berkurang oleh karena ada kerugian bawah mati atau date with loss. Tapi pemerintah mendapat penerimaan. Nah sekarang kita misalnya kuota, kuota impor. Kuota impor itu tujuannya sama, sama tarif. Tujuannya adalah membatasi. Misalnya kita tahu, misalnya Amerika untuk melindungi industri dalam negeri, dia meminta Jepang membatasi ekspor mobilnya ke Amerika. Ya, membatasi ekspor mobilnya ke Amerika. Ya, tujuannya agar pasar industri dalam negeri Amerika bisa dilindungi. Nah, bedanya adalah kalau tarif impor itu pemerintah mendapat penerimaan. Ya, tapi kalau dengan kuota, ya, pemerintah tidak mendapat penerimaan. Ya, oleh karena apa? Kuota impor itu yang mengekspor itulah perusahaan yang mengekspor yang mendapat manfaat. Ya, kecuali, kecuali kalau lisensi impor itu dijual oleh pemerintah. Tapi itu jarang dilakukan. Tapi yang terjadi sama, menjadi perdagangan menjadi lebih kecil, ya, dan akan terjadi yang namanya debit loss. Ya, barangkali demikian yang saya dapat sampaikan. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.